Hujan deras yang melanda wilayah Pantura Subang, mengakibatkan banjir melanda lima desa di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Senin, 27 Februari tahun 2023, mengakibatkan 374 kepala keluarga rumahnya terendam banjir. Banjir tersebut tak hanya merendam pemukiman warga melainkan juga merendam 93 hektare lahan pertanian dan perikanan. Banjir yang melanda kawasan Pabuaran tersebut dengan ketinggian antara 15 cm hingga 60 cm. Kapolsek Pabuaran Ibtu Udin Awaludin menyampaikan banjir karena luapan air dari Kalici Derowak dan Kalici Tempuran yang tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dari sore. Luapan air tersebut lanjutnya berdampak banjir terhadap lima desa, yakni Desa Siluman, Salamjaya, Cihambulu, Pabuaran dan Kadawung. Untuk di wilayah desa Siluman, lanjutnya, yang terdampak di Dusun Bakan Subang 6 KK, Dusun Siluman I24 KK, Dusun Siluman Kerajan 16 KK dan Dusun Siluman Girang 20 KK. Sementara itu, wilayah desa Salamjaya yang terdampak dusun Kubanjati 30 KK dan sawah 30 hektare. Di wilayah desa Cihambulu yang terdampak di Dusun Simpang Kaler 15 KK, Dusun Simpang Kidul 8 KK, dan Dusun Kerajan 8 KK. Untuk wilayah desa Pabuaran yang terdampak Kepulauan Blok Oncom 78 KK, Kepulauan Karanglayung 57 KK, Kepulauan Bakanbuah 32 KK, Kepulauan Pasar Senen 23 KK, Kepulauan Kiaragong 32 KK, dan Kepulauan Bakan sawah 25 KK, di wilayah desa Kadawung. Tambahnya, terdapat 20 hektare sawah tergenang air limpasan, namun sekarang sudah surut. Muspika Pabuaran yang datang bersama Kapolsek Pabuaran untuk bersama-sama beri bantuan kepada warga yakni dan ramil Pabuaran Kapten Ifwik Nyoku Sumah, camat Pabuaran Ubi Kartubi dan jajarannya. Undin berharap, banjir bisa segera surut sehingga aktivitas warga bisa kembali berjalan normal. Panjir, 27 Februari 2023, di Kampung Blok Oncom, di Sapa Pabuaran. Pabuaran Ubi Kartubi dan jajarannya sudah 70 cm, yang sini 70 cm, yang ini semakin lebih.